Konsorsium perusahaan pertahanan negara Rusia, Rostec State Corporation, memasok hampir 80 persen senjata untuk operasi militer khusus di Ukraina. Demikian disampaikan CEO Rostec Sergei Chemezov pada pertemuan dengan Perdana Menteri Mikhail Mishustin pekan lalu. Sebagian besar perusahaan telah beralih ke pekerjaan 3 shift sejak awal operasi dan meningkatkan kapasitas produksi. Senjata untuk pasukan Rusia disediakan khususnya oleh United Aircraft Corporation, Russian Helicopters Holding, High Precision Complexes Holding, Uralvagon Zavod, Pembuat senjata Kalashnikov, Teknodinamika, United Instrument Manufacturing Corporation, Radio Electronic Technologies Concern, katanya. Kementerian Pertahanan Rusia pada tahun 2023 menerima jet seri baru Su-57, Su-35S, Su-34, Su-SM-2, pesawat angkut Il-76MD-90A, pesawat Yak-130, Ka-52M, helikopter Mi-28NM, T-90M tank prorif, kompleks pengintaian artileri penisilin, dan perangkat keras tempur lainnya, kata Chemezov. Perusahaan negara Rusia, Rostec State Corporation, membukukan pendapatan hampir 2,9 triliun ruble, 31,6 miliar dolar Amerika, pada tahun 2023. CEO Sergei Chemezov mengungkapkan hal tersebut pada pertemuan dengan Perdana Menteri Rusia Mikhail Mishustin. Pendapatan tersebut sepertiga lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Pendapatan perusahaan mencapai hampir 2,9 triliun ruble pada tahun 2023. Ini sepertiga lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, kata Chemezov seperti diwartakan tas pada Jumat. Ia menambahkan, pendapatan non-pertahanan juga meningkat pada tahun 2023 hampir 1 triliun ruble, 10,92 miliar dolar Amerika. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 6 Mei melansir militer Rusia total kehilangan 475.300 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.040 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 7.380 tank, 14.213 kendaraan tempur lapis baja, 16.477 kendaraan dan tangki bahan bakar, 12.250 sistem artileri, 1.057 sistem peluncuran roket ganda, 791 sistem pertahanan udara, 349 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.683 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.